selamat menikmati kembali lagi hari ini kita akan belajar tematik tema 4 subtema 1 muatan bahasa Indonesia dan FBDP sebelum mulai belajar mari sama-sama kita mengucapkan basmala bismillahirrohmanirrohim muatan pertama yaitu muatan bahasa Indonesia yang pertama yaitu kita akan membahas tentang mengulas isi buku sastra apa itu mengulas isi buku sastra maksudnya adalah menjelaskan satu persatu hal yang dibahas dalam buku dan menilai dan memberikan pendapat terhadap buku hal yang diulas dalam buku yaitu data buku data buku itu terdiri dari judul penulis penerbit jumlah halaman dan tahun buku diterbitkan lalu selanjutnya mengulas inti cerita manfaat membaca buku tersebut dan kelebihan dan kekurangan buku yang dibaca setelah mengulas isi buku tertentu saja di ceritanya nah sekarang menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu tokoh cerita dapat berupa manusia tumbuhan hewan atau benda mati jika tokoh utama berwujud tumbuhan hewan atau benda mati maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia selanjutnya adalah memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca langkah lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh yang pertama membaca seksama jalan ceritanya yang kedua memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh pada buku cerita yang dibaca yang ketiga memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita saat memberikan pendapat kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini yang pertama komentar yang disampaikan dengan bahasa yang sopan yang kedua komentar disampaikan secara jelas yang ketiga tidak menyinggung perasaan orang lain yang keempat komentar yang disampaikan dengan alasan yang logis selanjutnya memberikan pendapat tentang inti cerita langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita yang pertama bacalah cerita dengan cermat yang kedua carilah paragraf yang memuat permasalahan yang ketiga carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut yang keempat carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan pembelajaran bahasa Indonesia sudah selesai selanjutnya kita ke muatan SBDP pada tema subtema ini kita akan membahas tentang menggambar menggambar bangunan yang pertama menggambar bangunan di sekitar kita setiap bangunan memiliki bentuk warna dan fungsi yang berbeda setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar berikut langkah-langkah menggambar bangunan rumah langkah yang pertama kita membuat garis horizontal pada buku gambar atau kertas gambarnya yang kedua tambahkan titik hilang di garis tersebut dan yang ketiga tambahkan kotak di pojok kiri bawah selanjutnya langkah keempat bagilah kotak tersebut menjadi dua bagian sama besar langkah kelima tambahkan bangun segitiga pada kotak yang keenam tandai tiga sudut tersebut dengan titik seperti pada gambar yang ditunjukkan yang ditunjukkan di layar langkah ke tujuh tariklah garis dari tiap-tiap titik menuju ke titik hilang yang tadi awal digambar langkah ke delapan tambahkan garis dinding dan atap bisa dilihat ya panahnya untuk bagian ke delapan langkah ke delapan tambahkan garis dinding dan atap lalu langkah ke sembilan tebalkan garis dan hapus garis ketsa yang tadi dibuat lalu setelah jadi berilah hiasan bisa diberi warna juga selanjutnya teknik menggambar tiga dimensi gambar tiga dimensi adalah gambar yang memiliki panjang lebar dan tinggi gambar tiga dimensi menggunakan satu titik hilang yang dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke satu titik tertentu seperti contoh yang tadi langkah-langkah membuat gambar itu merupakan gambar tiga dimensi dia menggunakan satu titik hilang yang digambar di awal lalu kita membuat titik-titik lagi setelah itu menarik seluruh titik sudut yang tadi dibuat ke satu titik hilang yang awal dibuat pada titik hilang objek seakan-akan menjadi tidak nampak lagi pada dari pandangan mata contohnya seperti gambar berikut gambar di samping merupakan contoh gambar tiga dimensi dengan satu titik hilang ya sekian pembelajaran bahasa Indonesia dan SBDP yang sudah buddha berikan selanjutnya yang terakhir ada tugas untuk SBDP cobalah membuat gambar tiga dimensi bangunan tiga dimensi yaitu misalnya menggambar rumah atau bangunan lainnya bisa gedung bisa rumah sakit bisa sekolah bebas setelah digambar lalu berilah warna semenarik mungkin dikumpulkan sampai hari selasa tanggal 28 September jam 10 malam sekian sekian pembelajaran kita pada hari ini terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung jawab ribu dia mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati